Selamat malam, berkah dalam, suster, Bapak-Ibu, Pak Deni, dan rekan-rekan yang terkasih para penggiat, pecinta, dan juga teman-teman yang ada di garda depan gereja untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan, yaitu teman-teman dari keluarga KPKC di Sekolah Fikipan, Semarang. Dan pada malam hari ini, kita memiliki terang sebuah yang sangat spesial, yaitu Pak Deni, yang kalau di doa salam hari itu kan terpujilah di antara para wanita, kalau Pak Deni ternyata terpujilah di antara para suster, karena pada malam hari ini nampaknya banyak suster yang antusias dengan kehadiran sesuatu yang istimewa ini. Pada olivir sebelumnya, dalam serangkain Sinaf Kresen, kita ngobrol, kita sharing, kita juga belajar bersama orang-orang yang kita impor dari Jogja mengenai bagaimana kita aktif untuk menjaga keputusan ciptaan melalui perawatan sungai. Pada tahun hari ini, kita akan banyak ngobrol, banyak berbagi, banyak belajar dari Pak Deni tentang tema merawat alam itu kita juga merawat hukum. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya mohon kepada Mas Awi untuk sedikit menjelaskan tentang apa segitu Sinaf Kresen atau peran musim ciptaan yang kita gaungkan dan kita syukuri selama satu bulan ini. Monggo Mas Awi. Mungkin, mungkin baiknya berdoa dulu saja Mas, biar ini Naomi terkudus begitu, baru yang lain. Saya mohon kepada Mas Anthony Deddy untuk membuka benar ini dengan doa. Terima kasih. Jadi, selamat menikmati Bapak, Ibu, Sustel, teman-teman yang terkasih. Mari kita mendoakan doa musim ciptaan di tahun 2023. Mari kita menata hati, mengarahkan hati kepada Tuhan. Semoga kita sesuai pasrah kemarah kematan kristi. Penjungnya semua dalam yang romo, so yang putra, dan yang rasu. Pencipta segala sesuatu dari persekutuan cintamu, kehidupan bermunculan seperti sungai yang deras, dan seluruh alam semesta tercipta. Di bumi yang penuh dengan kasih ini, firman menjadi manusia dan pergi bersama air, yang memberi kehidupan untuk memberitakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Engkau memanggil manusia untuk menggarap dan memelihara tamanmu. Engkau menempatkan kami dalam hubungan yang benar dengan setiap makhluk, tetapi kami gagal untuk mendengarkan cerita bumi dan tangisan mereka yang paling ramai. Kami memutuskan persekutuan cinta yang mengalir dan berdosa kepadamu dengan tidak menjaga kondisi kehidupan. Kami meratapi hilangnya sesama spesies dan habitat mereka. Kami berduka atas hilangnya budaya manusia bersama dengan kehidupan dan mata pencarian yang telah terkusur dan musnah. Dan kami merasa bersedih saat melihat ekonomi, kematian, perang, dan keterasan yang telah kami timpakan kepada diri kami sendiri dan bumi. Bukalah telinga kami terhadap firmanmu yang kreatif, mendamaikan, menopang, yang memanggil kami melalui kitab suci dan kitab ciptaan. Berkatilah kami sekali lagi dengan airmu yang memberi kehidupan sehingga roh pencipta dapat membiarkan keadilan dan damai sejahtera mengalir di dalam hati kami dan meluap ke seluruh ciptaan. Bukalah hati kami untuk menerima air hidup, keadilan, dan damai sejahtera Allah dan untuk membagikannya kepada saudara-saudara kami yang menderita. Semua makhluk di sekitar kami dan semua ciptaan. Berkatilah kami untuk berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik sehingga banyak mengalir air kehidupan, keadilan, dan damai sejahtera Allah dapat menjadi sungai yang besar di seluruh bumi. Dalam nama dia yang datang untuk memberikan kabar baik kepada seluruh ciptaan Yesus Kristus. Amin. Punggungasmu dalam yang rohmu. Amin. Onggo, saya kembalikan kepada Mas Erasmus. Punggungi Maturnu, Mas Didi sudah membuka doa kita dan sepertinya seperti yang dikatakan Mas Awi kita semakin damai untuk mengikuti webinar yang luar biasa keren pada malam hari ini. Baik, selanjutnya langsung kepada Mas Awi. Onggo bisa meluangkan beberapa hal mengenai apa sih itu Son of Creation atau musim penciptaan yang kita rayakan bersama dalam forum ini. Onggo, Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Erasmus. Selamat malam. Pak Beni dan Suser serta saudara-saudari yang berkasih. Mengapa sih kita mengadakan acara ini? Itu pertama-tama memang pada bulan September ini sejak tanggal 1 September hingga tanggal 4 Oktober itu disebut sebagai musim penciptaan. Jadi pada masa itu keluarga Kristiani di seluruh dunia bersatu untuk merayakan, berdoa, dan melakukan aksi terkait dengan perawatan bumi rumah kita bersama. Musim penciptaan adalah perayaan tahunan sebenarnya untuk umat Kristiani bersiwat ekumenis melibatkan gereja-gereja berbagai denominasi namun dalam konteks Indonesia maka itu bisa berkembang tidak hanya ekumenis tetapi juga interreligious, interfaith karena beragama di Indonesia itu beragama dengan orang-orang yang berbeda agama tidak hanya berbeda gereja bahkan berbeda keyakinan ada teman-temannya dari penghayat dan lain sebagainya teman-teman dari agama lokal masa ini itu ditanggapi oleh Kepikapan Semarang melalui Komisi Keadilan Perdamaian dan Kebutuhan Ciptaan dengan perayaan melalui beberapa rangkaian yang dibuat yang pertama adalah webinar mengenai merawat sungai lalu yang kedua adalah merawat lingkungan sebagai mandat hukum atau amanat hukum lalu yang ketiga webinar mengenai merawat lingkungan dari rumah kita masing-masing lalu ditutup dengan perayaan ekumene berupa ibadah ekumene musim ciptaan bersama saudara-saudari dari gereja-gereja sekota Semarang lalu dilanjutkan dengan pembelajaran mengenai biopori di paroki Sampiroto lalu ditutup dengan doa lingkas agama seperti perayaan pekan doa sedunia kalau teman-teman mengamati pada bulan Januari itu ada perayaan ekumene tetapi konteksnya adalah untuk kesatuan umat Kristiani nah dalam musim ciptaan ini konteks kita adalah konteks perawatan bungi dalam nuansa ekumeni objek ekumene begitu lalu panitia internasional yang tergabung dalam panitia ekumenis itu menetapkan tema untuk tahun ini adalah biarlah keadilan dan perdamaian dan perdamaian mengalir dengan simbol sungai yang berkasa untuk itu mari kita perayakan perayaan ini atau musim ciptaan ini mungkin di Kuskupan Agung Semarang ini belum familiar tetapi ini terus digaungkan maka ada panitia internasional yang setiap tahun itu membuat tema bahan perayaan menyusun doa tata liturgi ibadat ekumene dan beberapa refleksi-refasi terkait dengan ini nah maka menjadi tugas kita semuanya untuk selalu mempromosikan ini sebagai sarana untuk menganimasi umat mengajak masyarakat untuk merawat bumi mungkin agak susah begitu ya karena ini baru pertama kedua kalau di konteks kevikepan Semarang ini baru ketiga begitu lalu ini tugas berat sebenarnya bagaimana kita mengajak umat dan masyarakat untuk merayakan ini sebagai sarana untuk mengajak bersama-sama merawat bumi bersama siapapun nah maka ya kita melakukan langkah kecil bagi forum-forum seperti ini moga-moga ini bisa berdampak bagi upaya kita bersama mewujudkan bumi yang semakin lestari menjadi berkat bagi siapapun dan apapun maturnuhun saya kembalikan kepada mas Erasmus terima kasih terima kasih mas Ahwi sekretaris kebahagiaan komisi KPKC Ketua Semarang yang jadi sekretaris tanpa romo sementara ini sudah menjelaskan dan membagikan tentang apa sih itu selanjutnya yang kita hidupi dalam senang creation ini dan ternyata ini adalah gerakan global atau gerakan terasional kita bisa turun kemerayakannya dengan tema luar biasa dan tema tersebut juga sudah sangat nyambung dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini mengenai tentang bagaimana merawat alam dan juga merawat hukum karena tema dan juga terasumbernya luar biasa keren dan berhubungan dengan hukum maka komisi KPKC sudah menyiapkan moderator yang juga keren beliau juga meruangkan seorang lawyer seorang pengasara yang siap untuk menemani Pak Berreditus ini dalam berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman kepada kita kepada Mas Gemilan Rangga yang merupakan mengisi formasi ahli hukum di Komisi KPKC saya persilahkan untuk memoderasi diskusi pada malam hari ini monggol Mas Rangga saya serahkan kepada Pak Jenengan selamat malam Bapak Ibu yang berkati dalam berkati dalam malam ini merawat lingkungan adalah amanah hukum dari Nabi Pak Pak Demi dan Sertianto yang akan memberi pencerahan ilmu-ilmu dan juga wawasan tentang kalau saya kasih baca ya dari apa yang akan disampaikan ada dari hukum Tuhannya dulu ada yang dari kitab sufi bagaimana Tuhan mengajak kita merawat bumi dari mana yang ada dalam kitab sufi kemudian dari filsafat filosofi filosofi hukum juga kemudian dari hukum internasional dan turun ke undang-undang di Indonesia sangat lengkap sekali bergisi sekali kalau sebuah makanan ini bergisi sekali lengkap semua paket lengkap dan selalu biasa dan ini nanti kan pasti ada yang ingin bertanya tentang apa yang akan disampaikan pada Pak ini ada beberapa parah Bapak Ibu nanti pertama kalau ada pertanyaan ditulis di text dulu suaranya Mas Langga kurang kera kurang jernih mas kurang jernih iya double kadang-kadang double tapi masih bisa ditangkap meski kurang jernih ini nanti saat saya rasa penjelasan dari Pak Bini kalau ada pertanyaan atau nuk-nuk langsung bisa ditulis dulu di dalam text dengan format tanya nama nama dari mana dari paroki atau dari terang mana di politik dulu dan pertanyaannya nanti waktu tes tanya-jawab hingga saya masih lagi pertanyaan itu itu ya Bapak sister Bapak Ibu yang berkati dengan kusus sekarang mari kita dengarkan penjelasan dan dari Pak Bini atau ada ada TV dulu mas biar lebih kenal sama Pak Bini atau gimana Mas Kawi bisa ditayangkan tidak lama kita memang gendala kalau ada di udara atau internet ini seperti ini semua jaring yang sama ya ini riwayat singkat pendidikan dan aktivitas dari Pak Bini beliau sangat-sangat kompeten untuk membicarakan hal ini merawat lingkungan adalah aman hukum hukum apa saja dari hukum manusia maupun hukum Tuhan beliau tiga dosen di Universitas Misa Tugio Pranoto sekarang mari Pak Bini dimulai untuk menjadi pembicara terima kasih Mas Gumilang suster Ibu dan Bapak apakah suara saya bisa terdengar dengan baik terdengar baik Pak terima kasih karena saya harus memastikan dulu suara saya bisa terdengar dengan baik sehingga ketika saya bicara bisa dipahami dengan baik juga yang kedua saya mohon izin untuk share screen yang akan saya tampilkan nah Ibu dan Bapak suster selamat malam berkah dalam pertama-tama tentu saja saya berterima kasih kepada Panitia saya agak bingung nih kalau melihat tadi yang disampaikan Pak Awi itu kan Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan mestinya singkatannya KPKC tetapi kalau membaca apa yang ditulis Pak Gumilang Rangga itu KKPC saya gak tahu urutannya kayak apa pokoknya kira-kira itulah ya Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan ya suster Ibu dan Bapak salam malam sekali lagi berdekat dalam perkenankanlah sebelum saya memaparkan apa yang menjadi mandat saya saya itu diberi mandat oleh Pak Awi dan kalau saya diberi mandat Pak Awi itu biasanya saya susah menolak dan kebetulan ini pas pas waktunya saya bisa ya sudah akhirnya kita iakan saja dan saya berterima kasih karena malam hari ini suster Ibu dan Bapak mau hadir dalam ruang virtual ini Ibu dan Bapak saya memang sejak kecil senang naik gunung saya mulai pertama kali naik gunung itu ketika SMP tadi sudah diceritakan ditampilkan oleh Mas Awi saya SMP-nya di Dominico Savio saya sudah suka naik gunung nah tampaknya tampaknya ya perilaku naik gunung itu membuat kemudian saya memang senang dengan alam kegiatan-kegiatannya dengan alam termasuk ketika kemudian saya menggeluti dunia akademik ya saya mau gak mau ya terjerembab istilahnya terjerembab atau terperosok ke dalam ilmu-ilmu yang dekat juga dengan alam memang saya basic S1-nya adalah sarjana hukum tetapi ketika menuliskan skripsi sebagai tugas akhir saya sudah ngomong tentang kira-kira dampak lingkungan apa yang akan terjadi ketika negara Jepang itu membuat kota di bawah laut ini saya sudah mengarah ke sana juga Mas Gumilang itu adik kelas saya di Fakultas Hukum Undip ketika saya menemukan S1 di Fakultas Hukum Undip saya juga mendirikan mahasiswa pencinta alam dulu Undip adanya di tingkat universitas di tingkat fakultasnya belum ada nah saya yang mengawali juga untuk itu kemudian memang dari situ saya bergerak ada S2 di Australia saya belajar hukum lingkungan secara spesifik lalu saya ngambil S2 lagi karena mendapatkan biasiswa pening di Inggris dan S3 saya di Belanda itu juga tentang lingkungan tentang kebijakan lingkungan saya melihat tadi di daftar peserta ada Bu Tere Mbak Tere Siat Arigan ini mantan cantrik saya yang pintar biasanya kalau sudah lulus itu dia melampaui dosennya pengetahuannya Mbak Tere ini lalu juga ada Pak Bambang Wijanarko kalau Pak Bambang Wijanarko lebih dekat lagi ini ini tesisnya saya yang bimbing dan saya selalu merasa begitu saya itu begitu lulus ini pengetahuannya dasar-dasar Ibu dan Mbak Bapak suster juga selamat malam bahwa yang ditugaskan ke saya itu adalah ini merawat lingkungan adalah aman hukum ini terang-serang saya agak bingung kenapa? karena ketika memanai hukum saya itu lebih lunak lebih luas jadi ngomong tentang hukum itu saya tidak langsung merujuk kepada pasal-pasal yang nanti bahasanya begitu serik kering saya lebih senang kalau cerita tentang apa sih latar belakang-latar belakang yang membuat pasal itu muncul apa sih pemikiran-pemikiran dasar yang kemudian oh ini harus diatur maka saya akan mulai dengan kisah the beginning of the creation saya ngepas-ngepasin aja karena ini katanya season of creation jadi saya juga kayaknya saya mesti cerita tentang penciptaan ini dan biar jelas posisi hukum mana di mana mudah-mudahan gara-gara cerita ini saya tidak dicap mengajarkan bid'ah atau bid'ah oleh para suster yang terhormat yang bergabung dalam forum virtual kali ini kita sama-sama pernah membaca mudah-mudahan benar-benar pernah membaca atau si dia-idahnya pernah mendengar setiap pascah kan seringkali dibacakan gitu ya kisah penciptaan dunia jadi Tuhan roh Allah melayang-layang di atas air dan segala macam lalu terciptalah begitu apa hal-hal yang kemudian muncul dan semuanya baik adanya semua baik adanya yang diceritakan di dalam kitab suci kan begitu ya benar ya apa yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6 itu baik adanya ya enggak ada yang tiba-tiba terjadi tidak baik kan enggak ada ya benar ya Mas Gumilang ya koreksi saya kalau salah gitu ya selalu diakhiri dengan jadilah tetap melihat lagi dan Tuhan menciptakan semua itu baik adanya nah ini problemnya ini baru saya cerita yang melecetnya problemnya adalah begini ketika semua dunia sudah tercipta ternyata di dalam proses penciptaannya itu Tuhan sudah menyebabkan ahli astronomi pada hari pertama maka diciptakanlah terang dan gelap diciptakanlah benda-benda langit itu astronomi sudah dilibatkan tuh ahli-ahli astronomi lalu diciptakanlah setelah itu adalah ahli-ahli geodesi ahli-ahli ilmu bumi ketika menciptakan bumi dan oseonografi untuk memisahkan daratan dan lautan diajak konsultasi itu penting untuk dipisah dan segala macam itu semua baik adanya gak cukup dengan itu kemudian Tuhan menggandeng ahli-ahli botani ahli-ahli ilmu hayat ilmu fauna dan flora untuk memenuhi bumi ini dengan sesuatu yang indah-indah binatang-binatang baik yang di lautan maupun yang melata di daratan tumbuh-tumbuhan gitu diciptakan sampai bahkan psikolog-sikolog juga diciptakan diajak untuk berembut membuat dunia ini oleh Tuhan dengan menciptakan manusia dan kemudian bisi Tuhan Tuhan manusia itu gak baik kalau sendirian buat diberi pasangan agar stabil laki-laki ini dan tertipalah semuanya masih baik adanya ketika sudah selesai Tuhan mau istirahat terus nah ini temannya Mas Gumilang Rangga ini para ahli hukum para lawyer ini datang menit Tuhan Tuhan wah Tuhan itu gak adil loh kok bisa gak adil lah itu coba lihat dalam penciptaan dunia itu Tuhan melibatkan banyak ahli-ahli yang lain ilmuwan-ilmuwan lain memangnya kami ini para ahli hukum ini para lawyer ini gak penting loh sebentar oke saya lupa lalu maksudnya gimana nih para lawyer ini ketika para lawyer ditanya nah ini lihat dong dunia sudah baik adanya kok gak perlu hukum lagi semuanya baik teratur ya pokoknya kami harus dilibatkan nah terus cara melibatkannya gimana ya pokoknya harus dibuat hukum Tuhan bingung nih wah ini harus dibuat hukum pada sesuatu virtus eden yang sudah baik adanya yaudahlah saya buat hukum dam adam kan dipanggil manusia ciptaannya kan adam semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali yang ada di tengah itu usulan dari ahli hukum Tuhan juga bingung kok harus ada hukum seperti itu kenapa ya gak apa-apa yang penting ada hukumnya dan lihatlah setelah ahli hukum terlibat di dalam penciptaan dunia yang terjadi manusia dibuang dari taman eden karena ada yang dilagar gitu ya ibu dan bapak suster saya sengaja mengawal ini dengan joke yang semacam itu gitu ya saya hanya mau menunjukkan bahwa kadang-kadang berpikir tentang hukum itu jalan-jalan malah menjauhkan tujuannya mulia artinya kalau melihat hukum sebagai sesuatu yang isinya hanya aturan hukum hanya dilihat sebagai pasal-pasal yang harus ditunduk dan dipatuhi tetapi tidak melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk melakukan relasi yang lebih baik diantara manusia yang ada untuk melakukan relasi yang lebih baik terhadap alam yang ada misalnya begini batu kan tidak bisa bersuara yang namanya binatang tidak bisa menuntut haknya kepada manusia mereka tidak bisa protes tumbuhan tidak bisa protes siapa yang bisa protes yang bisa protes adalah nurani manusia ketika berrelasi dengan mereka bahkan berrelasi dengan benda-benda mati sekalipun pada titik itulah hukum harus dipakai sebagai barometer salah satu patoan nurani manusia nah kalau hukum difungsikan sebagai itu dan tidak sekedar difungsikan sebagai aturan-aturan kaku yang membatasi gerak manusia ya maka hukum akan membantu cara kita melihat lingkungan dan berrelasi dengan lingkungan itu sendiri kira-kira gagasan popok saya seperti itu ibu ya sesuatu ibu dan mbak pak sehingga kalau nanti saya cerita yang lebih detail lagi itu ya hanya memperjelas dan mempertajam yang semacam-semacam itu itu nah problemnya di dalam mencoba untuk mengatur lingkungan ini itu memang sudah ada pergerakan dulu ketika saya masih kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita alam ini ada sumber daya yang terbatas dan tidak terbatas masih ingat kayak gitu ada pembagiannya sumber daya alam itu ada yang terbatas ada yang tidak terbatas konsep yang sekarang gak ada itu yang namanya sumber daya alam yang tidak terbatas pola pikirnya berubah semua sumber daya alam ini semuanya terbatas enggak pak kita masih bebas bisa menghidup udara siapa bilang udara yang kita hidup ini untuk bisa memiliki kualitas yang sama seperti yang dihidup oleh kakek saya dulu di lokasi yang sama di Semarang misalnya pasti saya harus mengeluarkan uang lebih banyak kalau saya mau udara yang saya hidup ini sama seperti kualitas yang dihidup oleh kakek saya dulu kenapa? karena ketika kakek saya hidup pohon-pohonan masih banyak kendaraan tidak terlalu banyak polisi CO2 tidak terlalu banyak apalagi CH4 metan belum ada isu pemanasan global sehingga udara yang dihidup secara gratis juga oleh kakek saya itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang saya hidup saat ini artinya sebenarnya sekalipun saya tidak harus membayar langsung dengan duit udara yang saya hidup saya harus merelakan udara yang saya hidup itu tidak sebagus yang dulu itu adalah harga yang harus kita bayar saat ini pola-pola semacam itu yang kemudian dipakai bahwa tadi kalau kita mau merawat lingkungan dan kemudian menggunakan instrumen yang sepenuh hukum kita harus melihat juga perubahan-perubahan paradigma yang ada ada banyak yang saya munculkan disini ini contoh-contoh saja saya tidak akan ngomong detail kalau ngomong detail nanti kira-kira satu semester baru selesai ini kan kuliah saya satu semester kira-kira misalnya contoh dulu kalau cara kita untuk merawat lingkungan memunculkan kepedulian terhadap lingkungan itu kan kita dengan cara ditakut-takuti apokalips story cerita bahwa sejak kecil saya diceritain hati-hati minyak bumi Indonesia ini akan habis dalam waktu 25 tahun SD saya sudah diceritain seperti itu padahal SD saya itu sudah 40 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum habis terus apakah kita tidak perlu merawat minyak bumi kita tetap perlu tetapi konsepnya yang berubah tidak lagi ditakut-takuti tidak lagi ditakut-takuti dengan oh kalau seperti ini nanti kena penalti nanti bahaya nanti mencekam kondisinya oke tapi tidak cukup dengan itu sekarang model mengajak yang lain merawat lingkungan itu bergeser juga bahwa kalau kita merawat kepada lingkungan itu bukan karena ditakut-takuti nanti alamnya akan rusak dan kita tidak bisa hidup sama sekali tetapi lebih kepada kita melakukan yang terbaik untuk lingkungan itu untuk siapa mohon maaf banyak yang mengatakan memakai sticker memakai kaos penyelamat lingkungan terus save the earth penyelamat bumi pejuang lingkungan kalau kita mau jujur sebenarnya yang kita selamatkan bukan lingkungan kenapa saintifik saja saintifik saja bumi ini kira-kira sudah punya umur usianya sekitar 4 miliar 4,5 miliar tahun manusia itu baru muncul dan bergerak seperti ini itu baru sekitar 200.000 250.000 tahun yang lalu artinya dalam kurun waktu 3,8 miliar bumi itu tidak ada manusia dan baik-baik saja kok sekarang kita merasa hebat bisa menyelamatkan bumi ini sebenarnya bukan kita yang mau menyelamatkan bumi kita itu pada saat sekarang ini kalau kita melakukan gerakan terhadap lingkungan peduli terhadap lingkungan itu adalah untuk menyelamatkan spesies manusia menyelamatkan diri kita sendiri agar kita mendapatkan kenikmatan yang sama dengan kondisi bumi yang kira-kira kurang lebih akan sama dan kita mencoba memastikan bahwa generasi yang mendatang anak cucu kita itu akan mengalami juga proses kenikmatan layanan alam yang kurang lebih sama sebenarnya kan itu nah kalau seperti itu maka amanah hukum untuk merawat lingkungan atau merawat lingkungan sekaligus merawat hukum itu artinya adalah hukum itu dipakai untuk mengendalikan manusia tujuan dasarnya pasti adalah agar manusia ini selamat agar spesies manusia ini selamat bahwa itu kemudian membuat kita melakukan relasi yang berbeda dengan manusia pasti melampaui hukum-hukum positif itu pasti melampaui hukum-hukum yang disebut dengan pasal-pasal itu saya tidak mengatakan pasal itu tidak penting pasal tetap penting tetapi yang didandaki itu melampaui itu daripada mengancam dengan sanksi maka tunjukkanlah praktek-praktek baik pemeliharaan lingkungan praktek-praktek baik relasi kita terhadap lingkungan daripada hanya sekedar diancam oleh aturan-aturan hukum dalam konteks itulah maka biasanya ada tiga pendekatan yang dipakai pendekatan yang pertama itu yang disebut dengan command and control approach atau diserahkan pada ahlinya ini yang menjadi generasi pertamalah upaya manusia untuk menyelamatkan manusia dengan melindungi lingkungan di sekitarnya serahkan pada ahlinya misalnya untuk mengatakan bahwa udara ini tercemar yang dilakukan apa para ahli studi riset lalu menentukan oh untuk pencemaran udara maka yang diteliti adalah seberapa besar kandungan karbon dioksida yang dilepaskan di udara oh untuk meneliti apakah air itu tercemar atau tidak maka dihitunglah seberapa banyak bakteri E.coli yang berada di dalam kandungan itu caranya mengukur itu gimana caranya mengukur belerang sulfur CO2 yang ada di udara siapa yang ukur siapa expert para ahli maka para ahli yang menentukan baku mutu lingkuannya kalau para ahli sudah menentukan baku mutu lingkuannya maka itu dibuat di dalam sebuah peraturan dan kemudian rakyat dipaksa tunduk pada peraturan itu negara mengemerintahkan komen ada perintahnya dan kemudian mengontrolnya itu paling gampang memang seolah seperti itu tetapi upaya-upaya semacam itu itu ternyata di dalam jangka panjang tidak cukup kenapa tidak cukup karena kalau tidak ada pengawasan yang kuat tidak ada kontrol yang kuat komen yang kontrol itu atur dan awasi kalau tidak ada pengawasan yang kuat manusia akan sembunyi-sembunyi untuk tidak melakukan itu untuk menegasikan hukum nah kalau pendekatan semacam itu kurang maka dibuatlah model pendekatan yang berbeda untuk menemani pendekatan hukum itu apa serahkan pada manusia munculkan kesadaran-kesadaran lingkungan termasuk gerakan-gerakan ini yang dilakukan oleh KPKC itu kan gerakan-gerakan kesadaran individual dan komunitas bahwa sekalipun tidak ada hukum kita harus tetap peduli dan merawat lingkungan gerakan sukarela gerakan-gerakan sukarela ini akan lebih efektif dibandingkan hanya sekedar ditakut-takuti kalau ininya kuat maka dengan sendirinya hukumnya akan tegak gerakan masyarakat ini tapi ternyata kalau mengandalkan gerakan masyarakat ini itu butuh jangka waktu yang lebih lama dan butuh promosi agitasi propaganda yang lebih besar maka muncullah gerakan yang ketiga apa pakai mekanisme pasar mekanisme pasar ini yang paling wajar ditemukan misalnya begini oke tadi ya ditakut-takuti komen-kontrol kita akan kehabisan sumber daya minyak maka mungkin pemerintah menetapkan sekarang kita kendalikan semua kendaraan bermotor itu sehari hanya boleh jalan 50 kilo maksimum maksimum kalau motor hanya boleh jalan 20 kilo maksimum dibuat aturan seperti itu mungkin bisa tapi pengawasan susah coba bandingkan kalau pendekatannya dalam pendekatan ekonomi kalau harga bensin itu tiba-tiba satu litarnya menjadi 50 ribu dengan sendirinya orang akan membatasi perjalanan tanpa disuruh itu pendekatan-pendekatan yang muncul ini penjelasannya saja saya skip yang disini maka pendekatan pasar ini itu akan menjadi cara yang paling kuat untuk mengubah individu menegakkan lingkungan kalau listrik itu murah rendah biaya bulanan kita rendah mungkin orang tua tidak akan ribut melihat anaknya meninggalkan kamar dengan lampu menyala tapi coba kalau mahal sekali orang tua pasti akan ribut lagi nak listrik sekarang mahal matikan lampunya kamar kalau keluar dari kamar matikan AC-nya dan segala macam itu sama sekarang ini penemuan yang tadinya dianggap fenomenal untuk menyelindungi lingkungan yaitu plastik plastik itu kan dulu ditemukan oleh manusia inovasinya manusia karena manusia pada saat itu merasa menggunakan kantong kertas sebagai bahan untuk ngangkut barang-barang untuk membawa barang-barang itu itu pertama gampang rusak dan ketika gampang rusak itu membuat kebutuhannya meningkat terus dan ketika kebutuhannya meningkat terus itu akan membuat pohon-pohon lebih banyak ditebangi untuk membuat kertas akhirnya manusia berpikir keras gimana caranya menemukan sesuatu untuk bisa menggantungkan kantong-kartas itu dan pada saat itu manusia menemukan plastik dari mencampur bahan-bahan kimia ketika plastik itu jadi pada awal kemunculannya pasti harganya masih mahal karena harganya plastik itu mahal maka orang punya kecenderungan untuk menggunakan tempat-tempat plastik itu berkali-kali kalau nggak rusak nggak cuman problemnya kan kebutuhan akan plastik terus meningkat produksinya bertambah banyak ketika produksinya bertambah banyak maka kemudian ongkos pembuatan plastik juga semangat rendah nah ketika ongkos pembuatan plastik semangat rendah harga per kantong plastiknya juga semangat rendah ketika harga per kantong plastiknya semangat rendah orang nggak sayang lagi baru dipakai sekali diikat oleh tegas gofood itu sehingga bukanya susah sobek terus dibuang nah murah ini ekonomi instrumen lihat yang tidak mampu dilakukan oleh komainan kontrol bisa dipaksakan dengan cara ekonomi instrumen tanpa disadari coba plastiknya menjadi lebih mahal lagi kantong plastik lebih mahal lagi pasti akan berbeda maka ketika akan menggabungkan tiga pendekatan tadi mudah-mudahan susah ribu dan apa masih ingat command and control atur dan awasi lalu voluntary means atur diri sendiri dan penggunaan insurman ekonomi tiga hal ini kemudian digabungkan dan disebut sebagai sustainability keberlanjutan saya pakai background laut yang bergejolak ketika Nabi Yunus menolak pergi ke Niniwe topiknya September itu kan ada dua season of creation tapi juga BKSM bulan kitab sisi nasionalnya kan fokus kita kan Nabi Yunus yang dikirimkan Niniwe gak mau maunya lari ke Tarsis dan lautnya kan kira-kira ini bergejolak nah Ibu Sustan Ibu Tidak pendekatan itu ternyata muncul disini kalau kita mau berlanjut kita gak bisa hanya mengandalkan pada hukum saja kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada kesukarelaan gerakan-gerakan masyarakat secara sukarela volunteer itu tapi kita juga tidak bisa mengandalkan ekonomi instrumen dua-duanya ketiga-tiganya harus kita padukan kenapa? karena tiga-tiganya adalah melayani tiga kepentingan ini pertama adalah ekonomi growth pertumbuhan ekonomi kita gak mungkin mencegah orang tidak boleh membangun sama sekali dengan alasan kita harus merawat lingkungan kalau itu yang kita lakukan maka kita harus siap kalau tidak ada progres di dalam pembangunan di dalam konteks negara kita jangan ngomong tentang pembangunan infrastruktur kalau kita fokusnya hanya kepada perlindungan lingkungan environmental protection maka ekonomi growth juga harus menjadi concern caranya mengendalikan ekonomi growth gimana? tadi pakai ekonomi instrumen yang kedua kita gak bisa hanya mengandalkan ekonomi growth dan perlindungan lingkungan tanpa kita harus mengembangkan komunitasnya masyarakatnya mungkin gak kita hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan fokus juga pada perlindungan lingkungan mungkin karena pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan itu hakikatnya sama mereka mencari efisiensi kalau kita mau melakukan perlindungan lingkungan yang paling baik itu adalah upaya untuk meminimalkan eksploitasi terhadap alam agar kita mendapatkan hasil yang maksimal nah ekonomi kan sama menggunakan modal yang sekecil-kecilnya atau mendapatkan hasil yang maksimal bahasanya sama efisiensinya tapi kalau yang dipakai hanya dua itu dan meninggalkan community development maka itu juga tidak akan berkelanjutan contoh dasarnya kayak gini kalau saya punya mal saya punya lima pintu parkir lima pintu parkir itu tadinya dijaga oleh manusia masuknya biasa keluarnya dengan orang katanya lima orang itu masing-masing saya bayar dua juta maka dalam sebulan saya keluar sepuluh juta suatu ketika ada seorang pengusaha datang ke saya Pak Beni saya punya alat dimana Anda nggak butuh lagi petugas parkir untuk nari ongkos ini alat itu harganya sepuluh juta nah kalau harganya satu alat sepuluh juta padahal saya punya lima saya butuh lima lima berarti kan saya harus keluar lima puluh juta padahal kalau saya tetap mempertahankan orang tiap bulan saya keluar sepuluh juta untuk gaji karyawan yang masing-masing dua juta itu efisien itu kalau saya mengganti pekerja saya dengan mesin efisien tetapi akibatnya penganggurannya tambah lima orang itu akan nganggur nah sustainable development itu akan nggak bisa terjaga keberlanjutan terjaga karena community development nggak muncul disitu hukum harus bermain nggak boleh hanya sekedar mencari efisiensi perlindungan terhadap pekerja-pekerja ini juga penting jadi nggak bisa hanya berdasarkan efisiensi yang melindungi lingkungan dan melindungi pertumbuhan ekonomi kita mengabekan manusianya hukum harus bermain disitu nah maka mandatnya wah ini kan Allah kan ada disitu kejadian ya saya rasa kita tahu lah kita harus menafsirkan ini ulang nggak relasi kita terhadap alam yang kita baca pertama dalam kitab suci kita itu kan ini beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu orang-orang lingkungan seringkali mengutip pendapatnya Thomas Herbet Malthus yang mengatakan pertumbuhan penduduk manusia itu sudah overpopulasi sehingga tidak bisa dicukupi oleh bumi ini untuk kebutuhan makanannya paling tidak padahal disuruh beranak cuculah dan bertahap banyak tetapi kalau kita lebih kritis lagi problemnya jangan-jangan bukan jumlahnya kuantitas populasi manusianya seringkali yang terjadi adalah pada distribusi keadilan distribusinya kenapa? karena sebenarnya jumlah makanan di bumi ini pasti cukup untuk jumlah penduduk disini hanya bedanya di sisi sebelah sana buang-buang makanan di sisi yang lain tidak punya makanan dan ironisnya suster ibu dan mbak apapak Indonesia yang masih dapat kita temukan anak-anak mengalami stunting berarti malnutrisi pada saat yang bersamaan kita kita juga tercatat sebagai negara yang tingkat food waste-nya limbah makanannya itu tinggi kita punya stunting yang malnutrisi di sisi lain tingkat buangan makanan kita itu juga tinggi di tingkat dunia kalau tidak kita masuk di 10 besar artinya apa sebenarnya ada makanan tapi kan karena tidak terdistribusi dengan baik yang kaya karena diet makannya sedikit tapi belinya banyak akhirnya dibuang makan cantik belinya banyak di restoran tapi dibuang di sisi lain tadi ada anak-anak yang stunting maka bukan ayat ini yang yang menjadi problem tapi tafsiran terhadap ayat ini yang harus kita manain lagi menaklukkan bumi memenuhi bumi dan menaklukkannya apa kaitannya dengan makhlukan itu berkuasa apa sih dampingannya berkuasa itu apa kalau nonton film Spider-Man itu katanya with the great power comes great responsibility gitu ya setiap kali ada kekuasaan baru yang kita dapatkan selalu pada saat itu melekatlah pula tanggung jawab yang lebih besar nah kalau seperti itu maka kalau Allah disini mengatakan manusia punya tanggung jawab berkuasa atas semua binatang burung-burung yang ada di udara dan binatang yang meraih di bumi ini artinya pada saat yang bersamaan tafsiran kita harus mengatakan kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk apa untuk tetap menjaga semuanya baik adanya ya kan Allah menciptakan dunia kan itu kan endingnya selalu adalah semua baik adanya lah kalau kemudian kita diberi sebagai imagodei sebagai apa serupa dengan Allah gambarnya Allah maka kita juga mewarisi tanggung jawab yang sama untuk membuat ini apa baik adanya sayang sayang tafsiran-tafsiran semacam ini itu gak gak banyak dikupas dan dibahas terus dan dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lebih profan yang tidak teologis betul saya dua hari yang lalu kalau salah atau kemarin nanti tanggal 4 atau 5 Oktober Paus akan mengeluarkan edisi kedua dari Laudato Si saya kan tunggu itu itu luar biasa apa yang dicampaikan Paus di Laudato Si nah kalau kemudian kita masuk ke dalam wilayah-wilayah yang lebih standar ini karena memenuhi permintaannya Mas Awi Pak ada gak sih aturan-aturan yang ngatur tentang limon yang secara lebih konkret ya ada tentang pengelolaan sampah misalnya disitu jelas pengelola kawasan pengelola fasilitas dan fasilitas sosial kira-kira gereja masuk disitu termasuk fasum dan fasos itu wajib menyediakan fasilitas pemilihan sampah ini prakteknya aja kondisi real yang diatur dalam berapa banyak paroki yang menyediakan fasilitas pemilihan sampah dan melakukannya secara serius kalau hanya menyediakan tong sampah yang 3-4 macam sih gampang tapi yang tidak memilah sampah ini contoh-contoh aja saya gak mau masuk ke kalimat-kalimat kering semacam ini tapi harapan saya itu akan men-trigger lalu terhadap sumber daya air jelas sebenarnya pengaturannya larangannya apa haknya apa kita gak boleh memiliki sumber daya air harusnya tapi kita boleh menguasai aksesnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum ini contoh-contoh aja kita bisa lebih detail ada sampah ada air ada penguasaan terhadap hutan ada penguasaan terhadap perikanan ada penguasaan terhadap keanekaragaman ayat saya bisa munculkan terus tapi saya gak mau masuk ke situ harapan saya nanti ketika kita diskusi kita bisa garap lebih baik lagi maka kemudian pertanyaan dasarnya adalah ini mana yang kita pilih kalau kita merawat awam itu karena perintah hukum amanah hukum semata atau memunculkan kepedulian mari kita diskusikan terima kasih ayo mas saya kembalikan ke mas gemilang biar seru diskusinya terima kasih Pak Benny atas ilmu dan penjelasan yang sudah disampaikan di monggo ini kok belum ada yang tapi mungkin kalau ada yang mau tanya langsung monggo diperkirakan kalau tanya mudah-mudahan enggak susah-susah jadi saya bisa jawab terima kasih sudah paham semua sudah lebih jatuh daripada saya jadi saya aja kalau gitu Pak Ben dari pengalaman saya berkegiatan lingkungan itu sudah sejak kuliah di UNIKA jadi PMLP itu mengubah saya menjadi yang tadinya egois tidak banyak ngomong bosi dan akhirnya belajar kesayung ke demak menjadi lebih peduli pada lingkungan pada sesama dan ada sifat egalitar yang saya dapatkan dari UNIKA jadi kebelanian kita bersikap setara belajar dari pengalaman tinggal di Singapura tahun 94 ketika itu sudah sebagai fine city ya apa-apa didenda banyak aturan tapi mendengar pengalaman hadik saya yang tinggal di Swiss juga ada aturan contoh cari apa aja buang sampah itu tertentu berapa kilo nah di kita menurut saya dengan masyarakat yang nampak friendly tapi sebenarnya munafik egois sehingga distribusi tadi yang Pak Benny sebutkan itu tidak baik juga saya berpikir bahwa kontrol tadi itu harus lebih besar Pak memang sustainability tadi itu kan terkait economic growth terkait bagaimana menjaga sumber daya juga ekonomi tapi community development juga nah apakah kita tidak perlu menyerukan kepada pemerintah untuk lebih menegakkan perintah yang lebih tegas karena kita ini membali lu semua ternyata kita juga tadi perilaku buang makanan itu juga karena kita punya uang serah gue dong jadi saya melihat walaupun kita sudah lama merdeka walaupun yang beri pendidikan tinggi banyak sekali sekolah sudah gratis tetap aja sebenarnya kepedulian itu masih sedikit tapi saya tidak tahu berapa persen yang mengukur mungkin harus ada penelitian tapi saya tidak optimis sampai sekarang peduli itu menjadi satu semangat kita itu saya tidak percaya jadi tetap memang harus dengan tangan besi sama seperti ketika Singapura menata transportasinya tangan besi banget mau punya mobil harus cash mau punya mobil harus mampu bayar pajak mau punya mobil harus mampu bayar CEO-nya sertifikat of entitlement pada kenderaan itu 10 tahun 1 miliar semua ternyata dari pengalaman pemerintah negara yang sukses itu sebenarnya tangan besi dengan aturan-aturan pajak progresif juga terjadi di luar negeri sehingga distribusi tadi lebih merata karena pajak progresif itu kita belum menerapkan itu nah jadi saya kira pertanyaan saya kepada Pak Beni dan kepada peserta lainnya tidakkah kita memang sudah saatnya meminta pemerintah melakukan kontrol yang lebih besar agar lingkungan kita tidak semakin buruk untuk generasi kita berikutnya terima kasih Pak Ben ya oke kita kumpulkan dulu mau lanjut terus langsung ditanggapi oh langsung ditanggapi oke ya makasih makasih Bu Tere saya kan sudah bilang tadi ketika mahasiswa itu lulus itu biasanya terus lebih pintar daripada dosennya saya senang saya kalau bisa seperti itu artinya kan mendidiknya berhasil kalau mahasiswa sudah lulus tetap biasa-biasa aja kan ini jangannya dulu ngajar atau enggak jangan-jangan cuma dongeng aja di kelas Bu Tere begini pendekatan command and control atur dan awasi itu satu pertama membutuhkan visi yang sama terlebih dahulu dari entah masyarakat entah juga pemerintah saya memang mengatakan begini katakanlah ya katakanlah mau masuk ke ranah agak politik sedikit kalau Indonesia itu benar-benar serius membagi atau membangun infrastruktur ini sejak dulu serius ya katakanlah jalan tol biar gampang dimulai sejak 30 tahun yang lalu dibangun sedikit demi sedikit dibandingkan dengan kondisi senyata saat ini kan jalan tol kita itu tidak dibangun sedikit-dikit tapi dalam 8 tahun ini kan di crash program oleh Pak Jokowi kan dibangun begitu banyak jalan tol begitu panjang jalan tol dampaknya terhadap lingkungan pasti berbeda kalau dibangunnya sedikit demi sedikit jadi semua yang dikerjakan Pak Jokowi dalam 8-9 tahun ini dikerjakan sebelumnya dengan rentang waktu 30 tahun pasti dampak terhadap lingkungannya akan lebih kecil dibandingkan kalau dibangun dengan cepat crash program pertanyaannya lah kenapa kalau Pak Jokowi bangunnya harus cepat kalau pertimbangannya lingkungan kan lebih baik Pak Jokowi bangunnya pelan-pelan 10 tahun mungkin hanya sepak 25% nih dibangun Pak Jokowi sekarang nih nanti biar dilanjutkan 10 tahun berikutnya oleh Presiden yang berikutnya penggantinya Pak Jokowi 25% lagi problemnya adalah Indonesia sudah terlalu lama tidur ekonomi growth kita itu harus dipercepat harus diakselerasi resikonya memang di dalam proses akselerasi tadi ada yang harus dikalahkan terlebih dahulu dan gak enaknya yang dikalahkan terlebih dahulu adalah salah satunya lingkungan hidup kalau mau pakai analogi kira-kira beginilah rentang 9 tahun diganti dengan rentang 30 tahun kalau saya harus minum air dalam satu gelas yang dikasih garam satu sendok teh gitu dengan waktu yang cepat langsung saya minum itu pasti akan kerasa dampaknya langsung asinnya di dalam mulut saya akan kerasa dibandingkan kalau itu saya rentangkan sedikit demi sedikit saya minum sedikit terus saya ganti dengan makan dulu saya minum lagi sedikit habis juga segelas air putih dengan sendok teh yang isinya garam itu habis juga tapi rentangnya lama pasti saya gak akan merasa asin karena minum sedikit saya makan minum sedikit saya minum yang lain saya minum kopi saya minum sedikit saya main rentangnya lama nah problemnya ada disitu jadi ajakan Bu Tere untuk mari kita desakan pemerintah untuk tegas terhadap para dalam tanah petik yang disebut sebagai perusahaan liwan ini bagi saya saya setuju betul itu tidak salah tetapi kita juga harus sadar dengan risikonya risikonya kita agak memperlambat sedikit proses pembangunan ini bahkan kalau saya bukan sekedar itunya tetapi mari kita main dengan sampel mari kita main dengan contoh saat ini kan ketika kita melakukan proses tebang pilih untuk penegahan hukum tebang pilihnya itu kan kita milih untuk yang rakyat kecil kita tebang yang pengusaha besar kita menjadi tumbul padahal kulturnya masyarakat Asia ini itu masih patron klien masih lihat keatasnya gimana kalau yang besar-besar itu tidak ditindak ya masyarakat pasti akan selalu meremehkan hukum kalau masyarakat meremehkan hukum yuk kerja kerasnya pemerintah untuk menegakkan itu pasti akan lebih kuat dan biayanya akan menjadi lebih besar kalau saya tebang pilih dulu yang besar sikat dulu pembusukan mulai dengan kepala yang sikat dulu untuk memberikan contoh kami serius tapi pilih yang besar cuma dampak ekonomi dan dampak sosialnya paling rendah contoh saja hutan itu pekerja-pekerja di hutan yang dipotong menjadikan deforestasi bahkan penggurunan itu kalau kita mau jujur dibandingkan dengan kalau itu dibiarkan sebagai hutan yang mengambil manfaat dari hutan itu jangan-jangan masyarakat adat yang mengambil manfaat dari jangan-jangan lebih banyak daripada pekerja perusahaan-perusahaan besar yang memotong hutan itu kita kita kan tidak pernah melakukan studi yang serius tentang itu pendirian pabrik semen di kendeng misalnya kita selalu mengatakan oh pendirian pabrik ini akan membuka lapangan usaha baru tetapi ketika lapangan usaha baru itu dibuka artinya lahan-lahan yang tadinya untuk pertanian itu diubah menjadi pabrik dihitung secara serius tidak ketika membuka lapangan pekerjaan baru untuk menjadi buruh di pabrik dengan berapa kehilangan petani-petani yang tadinya bekerja di sekitar lokasi itu caranya kita menghitung itu seringkali kita sembunyikan yang satunya makanya saya mengatakan tiga itu komponen itu harus dihitung secara benar ekonomi growth-nya dihitung community development-nya dihitung environmental protection-nya dihitung hanya menegakkan environmental protection tanpa berpikir tentang ekonomi growth dan community development itu akan membuat kita setback yang gak bergerak sebagai negara-negara yang maju Singapura kok bisa begitu lalu Singapura kan cerdas dia kan tidak mengandalkan sumber daya alam untuk mengembangkan negaranya nah kalau Indonesia harus fokusnya pada mengembangkan sumber daya manusianya dulu tidak usah merusak alamnya kita kembangkan sumber daya manusianya manusia Indonesia itu 270 juta effortnya jauh lebih susah jauh lebih lama lagi makanya harus tadi alamnya tetap harus kita eksploitasi mau tidak mau tetapi jangan hanya segera eksploitasi alamnya sumber daya manusianya juga harus semakin dididik dan dididik nah kalau sudah mau pendidikan nanti kita mulai mengkritisi sistem pendidikannya kayak apa kalau sistem pendidikannya lebih banyak mengapal dan tidak membuat atau menjadikan mereka itu memiliki kemampuan untuk hidup ya setelah mati tapi kurang lebihnya kira-kira seperti itulah berarti pengambil keputusan mesti mau meminta hitungan sustainability tadi baru mengambil keputusan ya kenyataannya itu putri maka mari kita berjuang putri masuk sebagai salah satu orang yang ikut mengambil keputusan kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih mungkin mau ditanggapi langsung lagi ini sudah ditanggapi saya kira sudah dijawab dengan gamblang jelas saya catat tadi Pak saya berharap semua pejabat wali kota bupati terutama ya yang terdampak atau gubernur lah karena dia lintas administrasi biasanya isu-isu lingkungan itu lintas administrasi kabupaten atau kota apalagi terkait air hutan mau akhirnya melakukan tadi perhitungan tiga komponen tadi apakah community development apakah economy growth apakah environmentally environmentally apa protection protection tadi untuk generasi kita berikutnya sehingga dia jujur bahwa keputusan dia membangun ini keputusan ini bukan karena patron klien atau yang dari pimpinan misalkan kasus yang di Batam sekarang kan bayangkan yang sudah tinggal berapa lama berapa keluarga harus dikosongkan hanya karena untuk membangun kota yang eco-friendly kan gila banget nah sekarang apakah pemerintah Indonesia juga berani jujur sebenarnya itu desakan siapa nah jadi ini jadi saya sangat senang dengan jawaban Pak Benny ternyata intinya di pengambil kebijakan itu kita tanya apa dasar keputusannya apakah dia sudah menghitung tiga ini dan oke kalau memang kita warga kita gak makan karena itu kita tentu boleh dong yang utama kan makan dulu kan tidak mesti semuanya ekonomi tidak atau environmental protection enggak nah itu jadi kalau pemimpin tadi bisa menjawab bahwa dia sudah melakukan perhitungan ketiga aspek tadi kita tentu lega karena ternyata pemimpin kita sudah bijak dan sudah mengambil keputusan yang komprehensif nah seperti itu Pak Ben ini sangat menarik Pak Ben terima kasih loh Pak Ben maka Bu Tiris jadi Menteri Lingkungan Hidup aduh amin jadi pembisinya aja udah seneng Pak memang orang yang tanpa ambisi terima kasih Pak Ben terima kasih Bu Tiris diam ini loh Bu Tiris sudah satu pendera sama Menteri Lingkungan Hidupnya yang penting tandem lingkungan ya Pak monggo kalau ada yang mau bertanya lagi saya Mas baik terima kasih Pak Benny atas pencerahannya yang luar biasa namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu ke Pak Pendeta Rahmat beliau itu ketua persekutuan gereja gereja kristen kota Semarang ketemu pada malam hari ini ya ini masih dalam semangat ekumenisme dan interreligius ya seperti yang diungkapkan Paus Franciscus di ensiklik Praudato Si itu bahwa kebanyakan kita atau manusia di dunia ini beragama maka pendekatan agama itu penting untuk dijadikan sarana bagaimana menganimasi umat beragama itu untuk merawat bumi begitu sebagai sisi komplementer ya dari penekatan hukum terkait dengan lingkungan kalau hanya mengandalkan hukum saya pikir juga itu terlalu keras terlalu tidak terlalu menyentuh hati nurani manusia karena manusia itu hanya dipaksa untuk berbuat sesuatu dan pasal-pasal yang tadi misalnya sebulan Pak Pendeta namun kalau kita mencoba merumut pada yang disampaikan Bapak Paulus Francis bahwa merawat bumi itu bukan opsional bukan sesuatu yang bisa dipilih saya mau atau tidak tapi memang itu bagian integral dari iman Kristen maka mau tidak mau otomatis ya sudah menjadi Kristen menjadi Kristen adalah menjadi orang yang mau merawat bumi otomatis begitu 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 agama-agama lain namun pada praktiknya itu tidak semudah yang di omongkan dituliskan begitu karena tantangannya juga begitu kompleks dan mengerikan juga ada rebutan kepentingan diantara manusia itu apakah mau taat pada ajaran agama yang mengajak kalau kita mau merawat bumi atau sebaliknya seperti yang tadi disampaikan ada yang kelaparan tapi juga ada yang diabetes kelebihan kolesterol kebuahan gula dan lain sebagainya ada yang stunting itu kan adanya distribusi keadilan yang belum merata terkait dengan itu ini masih tugas para pemuka agama yang mungkin romo brother sister pak pendeta ini harus kerja keras lagi menganimasi umat ya mungkin seperti yang disampaikan Pak B ini lama sekali lama sekali karena ini kan bagian dari pendidikan kalau salah seorang imam dulu itu mengatakan untuk membangun habitus itu paling tidak minimal 11 tahun kalau tidak salah dan itu harus diulang tiap hari untuk menjadi sebuah habitus kalau hanya even webinar satu kali dua kali tidak mungkin berhasil membangun habitus seperti itu harus setiap hari nah ini yang konsistensi ini yang mestinya coba dimiliki oleh tokoh-tokoh agama untuk mendidik umatnya tentu perangkatnya pun mesti harus disiapkan dengan sistematik kita kita jujur aja perangkat yang ada di gereja kita itu juga belum terlalu ya belum cukup lah untuk bisa mengadopsi untuk menganimasi umat sebanyak itu tenaga relawannya juga belum ada semilitan itu materi-materinya juga masih belum terkumpul dengan baik kurikulumnya juga belum terlalu apa ya misalnya diandalkan begitu meskipun ada beberapa komergasi melalui sekolahnya sudah mulai jalan dengan cukup baik ya tetapi sebagai kesamaan gerak itu seperti yang kita butuh butuh apa ya koordinasi yang lebih mantap lagi kalau enggak ya kita akan gini-gini aja dari waktu ke waktu sementara kita butuh percepatan dengan hal menganimasi umat supaya benar-benar ini mau menanggapi bahwa perawatan bumi ini perawat bumi ini adalah hal yang serius sekali dan mendesak untuk saat ini begitu Matruwin sedikit cacaran aja tentang keadilan ini mari kita diskusi begini ada dua orang dua orang itu lagi ngobrol kemudian dua orang itu merasa lapar ketika merasa lapar lalu keduanya sepakat yuk kita beli makanan yang satu setelah melihat-lihat terus melihat oh ini ada pizza lalu dia melihat yang paling murah berapa oh ternyata pizza yang paling murah itu seratus lalu manusia yang satu ngomong oh enggak apa-apa saya punya 70 sementara yang kedua bilang oh saya punyanya cuma 30 saya enggak punya kalau harus dibagi 50-50 saya enggak punya saya punya 30 ya cukup dong 70 sama 30 gitu ya maka mereka order pizza itu ketika pizza itu datang kebetulan pizza yang harganya 100 itu ternyata belum dipotong-potong sekarang pertanyaan saya kalau ada sumber daya pizza ada dua orang yang butuh makan kalau pengen adil itu pizzanya dibagi berapa-berapa kira-kira yang tertarik teman-teman ya enggak misalnya yang satu bayarnya 70 yang satu bayarnya 30 ketika pizza itu datang ternyata pizza itu belum dipotong nah agar adil itu pizza itu dibagi berapa 50-50 kah atau 70-30 ya gendut ya gendut malah makannya banyak nanti mana yang kita sebut adil bagaimana kita mengatakan distribusi adil itu 70-30 sesuai dengan kontribusinya atau 50-50 itu yang adil ada yang kira-kira mau menjawab tantangan ini bagi pizza sesuai sesuai daya daya laparnya apa kalau sesuai daya daya laparnya seandainya yang 30 itu ternyata lebih lapar kira-kira apa yang membuat yang 70 harus rela memberikan lebih banyak tidak hanya sekedar 30 sesuai kebutuhannya siapa Bu Irmina kalau yang 30 mengatakan bahwa saya lebih butuh nih kalau saya lebih lapar saya ambil yang 70 ya saya potong saya pinggir 70% ya sementara yang 70% malah dapat 30% adil gak itu nanti yang berusaha menjawab lagi sebenarnya pasti sudah disepakati dulu belum tentu ini muncul kesepakatannya berikutnya setelah tahu ada kebutuhan ada sumber daya yang terbatas ada kondisi yang timpang antara yang punya 70 dan yang punya 30 ini kan realitasnya bisa seperti itu dunia ini kan tidak kertas putih yang kita bisa mendesain seluruhnya di awal enggak kadang-kadang kita terpaksa harus menghadapi kondisi-kondisi itu lalu kita mengambil keputusan berdasarkan pilihan-pilihan kita saya menyiap sesuai sosialis atau demokratis ya terserah ayo mas kalau sosialis gimana kalau sosialis sama rata sama rasa sama rasa sama rata 50-50 berarti itu sosialis kalau demokratis ya sesuai dayanya dia berapa itu demokratis atau kapitalis kapitalis bukan demokratis itu itu kapitalis itu sesuai dengan kontribusinya gimana ini kan problem sederhana gitu tapi kita bisa melihat ini adalah representasi dari kalau ada resources yang terbatas hanya satu loyang pizza lalu ada kondisi yang berbeda kemampuannya 70 dan 30 bagaimana kita membagi resources ini sumber daya ini untuk kemudian bisa kita sebut sebagai adil kalau saya sebagai lawyer yang akan membagi itu agar disebut sebagai adil aturan seperti apa yang harus saya tetapkan kalau 70-30 sesuai dengan kontribusinya resourcesnya saya membayangkan kalau itu yang dilakukan oleh suster-suster yang dulu tempat saya sekolah itu kan ada kadang-kadang uang masuk gedung itu kan beda ada yang sumbangannya lebih besar ada sumbangannya lebih kecil kalau kita sepakat dengan 70-30 jangan-jangan seharusnya dulu teman saya itu kalau di kelas duduknya kursinya di sofa sementara saya duduknya lesean saya bayarnya murah dia bayarnya mahal padahal dalam kelas dia sama kalau hanya mengandalkan kontribusinya dia bayarnya lebih mahal lebih kaya siapa mau bayar lebih mahal saya dikenai bayar ruang gedung yang lebih murah uang sekolah juga lebih murah ya wajar kalau saya suruh lesean gelar tikar teman saya yang bayar lebih mahal kasih sofa saya layak-layak bagaimana cara baginya siapa yang bagi yang 70 yang bagi atau yang setor 30 yang bagi saya senang pakai cara ini untuk mengajak kita berpikir keadilan itu nggak sederhana membagi resources itu itu nggak sederhana kira-kira 50-50 kita sepakati 50-50 yang motong kira-kira siapa sesuai kesepakatan kesepakatannya gimana yang motong yang ngasih yang motong yang 70 katakanlah yang motong yang 70 gimana kita bisa memastikan bahwa yang 70 itu motongnya 50 jalan-jalan karena dia merasa kontribusi lebih besar lalu diberi kuasa ya kan diberi kuasa untuk motong jalan-jalan dia motongnya ya mungkin tidak 70-30 tapi motongnya 60-40 gitu nggak bener-bener 50-50 gimana caranya memastikan bahwa dia juga akan motong 50-50 kesepakatan seperti apa yang harus dibuat agar memastikan dia 50-50 ada yang berusaha mau berpendapat Pak Ros Harden ada pementar Pak yang motong hasil pink suit oke pink suit gitu ya pertanyaannya kalau yang motong yang 30 gimana memastikan bahwa dia motongnya tetap 50-50 ini Pak ini tadi waktu saya datang sudah mulai main Pak Benny ya dan kamu tadi saya ikutnya nyambung berikut tapi dengan pelontaran contoh ini jadi cair tadi presentasinya roto kenceng-kenceng banget itu apalagi butere masuk tambah kenceng ditambah bengi ngantuk kenceng-kenceng tambah melek nah memang kita ngomong adil itu kan seperti timbangan kadang turun sana turun sini berat sana berat sini jadi selalu berubah-rubah tergantung angin maka kalau saya lihat formulanya adalah pertama 50-50 VT-VT itu sepertinya adil kemudian ada semacam tengah rasa toleransi oke lah saya 70 kamu tak kasih yang 20 yang satu terima kasih saya dapat yang 20 sehingga dapat VT-VT 55 50 mungkin suatu saat nanti ada yang 70 bawa 30 yang 30 bawa 70 lalu gantian jadi keputusan itu tidak berhenti pada satu saat tertentu itu tapi saya mengandalkan suatu saat dua sahabat ini dua orang ketemu lagi lalu gantian jadi akhirnya subsidiaritasnya bergantian lalu adilnya gimana pertanyaan saya lagi ketika yang pertama kali ketemu kesepakati 50 50 kesepakatannya secara demokratis yang motong duluan yang mana ini kembali timbangan tadi lalu kalau yang 70 itu baikan silahkan yang 30 motong jadi dia agak berbur murah hati untuk memasakkan yang 30 motongnya 50 50 gimana Pak ya itu tadi kan ini kalau kalau pil itu ada tengahnya dipotong pas tengah kalau pizza itu ada garisnya tengah dipotong pas tengahnya ini gak ada Pak loyangnya belum jelas gak ada berarti kembali tadi kembali lagi itu satu bermurah hati silahkan kalau lebih sedikit ya tak kasihkan gitu aja beres itu ini religius banget tapi dalam dunia nyata gak bisa seperti itu ya betul kenapa saya menanyakan itu terus karena begini Pak suster ibu dan bapak keadilan itu kadang-kadang bukan perkara substansinya prosedurnya penting memastikan bahwa keadilan itu bisa jalan agar substansinya terjaga kadang-kadang substansinya oke tetapi karena prosedurnya gak jelas rebutan Pak maka prosedurnya juga harus dijaga agar tetap adil misalnya begini kalau katakanlah kita sudah punya kesepakatan oke kita tiadakan urusan kontribusi 70 itu ya karena memang dia kondusinya kaya 30 ya karena kandusinya miskin kemudian kita pakai voluntary means tidak pakai regulasi tapi pakai voluntary means kesuka relaan tolonglah berbagi oke kita sepakati mereka mau berbagi yang 70 itu mau berbagi tapi kan kita harus memastikan juga bahwa ketika ada pihak yang berbagi rela berbagi maka pembagiannya juga tetap adil menjadi 50-50 maka harus ditambahkan prosedur baru caranya gimana mereka yang memotong duluan yang diberi hak untuk memotong tidak boleh mengambil duluan jadi kalau seandainya dia memotongnya tidak adil agak besar yang menikmati adalah lawannya nah ini contoh sederhana saja bahwa untuk menjamin keadilan itu distribusi justice itu membutuhkan prosedural justice maka kenapa misalnya di dalam konteks untuk pengambilan sebuah keputusan dalam kondisi yang saat ini posisi perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki maka secara prosedural harus dipastikan perempuan selalu punya wakil angkanya kesepakatan saat ini katalah 30% misalnya misalnya seperti itu kenapa harus itu karena prosedural harus didaga karena kalau tidak ada prosedural tidak bisa dalam konteks lingkungan juga seperti itu kita tidak cukup hanya mengandalkan kemurah hatian nanti karena religius hanya mengandalkan kemurah hatian kita tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan besar bahwa ini nanti dibagi rata kita juga memastikan ada prosedur yang mengarah kepada terjadinya keadilan sebesar terjadinya perawatan terhadap lingkungan perlindungan terhadap lingkungan itu nah masuk yang lebih detail banyak dan kita seringkali AP di dalam detail-detail itu misalnya begini kita tahu bahwa air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah benar ya alam itu maka kalau pemerintah mau mengizinkan perusahaan yang limbahnya itu limbah cair ya limbahnya limbah cair ya liquid harus dipastikan perusahaan itu tidak boleh diizinkan beroperasi di tempat yang lebih tinggi dibandingkan pemukiman kenapa seandainya perusahaan itu kemudian membuang limbahnya ke sungai aliran airnya ke bawah dari ulu ke hilir maka itu hanya ruas sungai yang tercemar hanya sedikit tapi kalau perusahaannya sudah di atas limbahnya kebanyakan limbah cair dibuangnya di sungai sekali dia melakukan pencemaran itu seluruh ruas sungai kentar-kena nah itu memastikan tidak boleh mencemarin iya tapi kan kita harus berpikir seandainya ternyata nanti tetap muncul pencemaran gimana caranya dibuat prosedur tertentu buat dia nggak boleh posisinya ada di atas di dekat mata air dia harus di dekat mewarasungi sehingga pencemarannya seandainya terjadi pencemaran itu ruasnya pendek itu yang dimaksud dengan pentingnya prosedural justice keadilan prosedural juga bukan sekedar substansinya adil bukan sekedar substansinya perlindungan lingkungan pica sederhana tapi kita bisa cerita banyak tentang itu sebenarnya kalau mau dibahas begitu pas gemil jadi sosialis atau kapitalis kalau saya Indonesia kita tahu Pantasilah itu saya satu penanya lagi bukan kapitalis bukan sosialis akarnya bukan-bukan nggak jelas maksudnya terima kasih tadi masalahnya bergulir waktu pisah kemudian ngomong soal prosedural justice tadi saya jadi teringat juga perumpamaan membuat pabrik besar yang melimbahnya besar itu jangan dihulu tapi dilir supaya dampak limbahnya nggak rusak lebih besar saya jadi teringat masalah saya pernah nonton film pulau plastik Pak oke ya waktu awal saya nggak sadar lingkungan tapi lama-lama saya terjemus di ngomong lingkungan terus akhirnya ditontonkan film pulau plastik itu itu yang bertanggung jawab siapa mestinya apakah si pencipta dan pembuat plastik-plastik atau kebutuhan yang begitu mendesak urgensi regulatornya atau siapa itu sehingga ini nggak muter terus dan sampah tambah banyak dari tiga faktor sustainable tadi itu bagaimana solusinya oke Pak ini menantang ini telunjuk harus diarahkan kemana ya kalau paling gampang itu diingkat ke semua pihak soalnya gini Pak pernah saya main sistem sekarang jangan pakai plastik pakenya daun semua tapi saya cuma segerintir jari tetapi yang seribu jari bermain sendiri-sendiri dengan aturannya sendiri-sendiri sehingga saya jadi sia-sia satu berlintir bersusah payah yang lainnya begitu liar memakai plastik kemudian dari telunjuk tadi itu lari kemana kalau kesepakatannya secara bersama saat ini kesepakatannya secara bersama Pak ya pertama kan kita mulai sepakat bahwa kita mengurangi ya betul plastik tidak sekedar plastik yang kita kurangi adalah single use plastik plastik sekali pakai artinya kalau kita menggunakan plastik yang sekali pakai diupayakan itu bisa dipakai lebih dari satu kali itu kan yang disebut dengan reduce mengurangi limbahnya yang kedua kemudian cukup tidak itu tidak cukup didampingi dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan kembali plastik-plastik itu ada yang direcycle menjadi plastik lagi tetapi ada yang juga reuse digunakan lagi dimanfaatkan untuk kepentingan yang berbeda dibuat jadi asfal model semacam itu artinya kan kemudian terus lalu siapa yang membuat pemerintah pasti pertama pendekatan pertama tadi ya komen dan kontrol ada aturannya regulasinya apa kalau pasar-pasar kecil tradisional belum bisa dipaksa untuk tidak menyediakan kantong plastik resek itu ya paling tidak yang dipaksa adalah yang besar-besar dulu apa ya toko-toko modern itu retail modern itu ya mart-mart itulah itu yang mulai dipaksa karena itu lebih gampang tadi komen yang kontrol itu yang paling berat itu bukan komennya bukan perintahnya kontrolnya bisa memastikan kontrolnya bisa efektif kalau saat ini pemerintah menganggap bahwa oh saya berikan perintah bahwa di pasar tradisional tidak boleh plastik kontrolnya susah perlawanannya juga akan berat tapi kalau masuk dari supermarket supermarket atau minimarket minimarket modern paling tidak itu lebih gampang dikendalikan lalu step berikutnya apa lagi mana lagi yang bisa dikendalikan selalu modelnya seperti itu circular terus poin-poinnya harus dikejar terus kayak tadi kalau perusahaan itu tidak bisa membangun industri atau instalasi pengelolaan air limbahnya sendiri karena mahal maka caranya tidak bisa tiba-tiba semuanya dipaksakan bikin ipal tidak beroperasi perusahaannya kalau tidak beroperasi ekonomi growth-nya mati community development-nya kena terus caranya bagaimana ya biarkan mereka kerjasama bentuklah kawasan industri sehingga mereka bisa sharing untuk bisa bikin ipal bersama bisa bikin ipal komunal nah itu kan itu kan terobosan-terobosan dimana kita tidak apa ya sekedar tuding tetapi kemudian memunculkan upaya-upaya agar mereka bisa bekerjasama demi kebutuhan yang lebih besar atau perlindungan lingkungan yang lebih besar maka kembali lagi Pak tidak hanya perkara substansinya kita melindungi tapi kita harus juga secara cerdas kreatif memunculkan prosedur-prosedur yang bisa mengarah ke sana mas Ibu tidak mungkin bisa langsung seluruhnya terima kasih Pak Bini Pak Bini ini ide ini kan bagus sekali jadi diskusi kita ini malah ini bagus sekali tapi saya melihat pesertanya 250 orang ini kayaknya tidak efektif paling tidak itu melibatkan saya selalu kalau ngamati kayak gini ini yang hadir itu orang-orang yang religious- religious bagus-bagus padahal kita mau nyerang yang orang-orang tipikal-tipikal tidak sesuai dengan kita tapi mereka tidak ada di sini karena tadi kita luting siapa mengapa kita tidak menghadirkan orang-orang yang berkepentingan dari pemerintah siapa lingkungan hidup atau apa sehingga diskusinya itu lebih relevan kita ngomong-ngomong di sini yang mentah lagi akhirnya kembali siapa yang bikin relabulasi siapa yang monitoring siapa yang jadi polisi siapa ini tidak main di ruang ini jadi kita kembali ngomong ini di awang-awang semua hanya kesadaran saja tapi dalam praktek masyarakatnya tumpul lagi maka saya pikir seperti ini bagaimana semakin banyak peserta datang tapi kalau pendalam kitab suci kemarin datang bisa 115 itu pesertanya waktu saya ngomong diri-rilius yang lain spiritualitas bisa 200 hadir tapi kalau kita ngomong bagaimana kemendesakan ancaman lingkungan yang datang sekian itu dan kebanyakan itu tadi saya lihat suster-susternya pejabatnya dimana yang ada di sini jadi apa saya lihat distribusi iklan ini kurang luas gitu dampak pesertaannya kepesertaannya saya menemang sebetulnya Pak Beni Pak Beni begitu tadi megebu-gebu semuanya di sini benar tapi saya jadi saya rakyat itu terus dampaknya apa malam ini kecuali kesadaran dan actionnya sampai di mana itu Pak Beni terima kasih nanti biar digarap actionnya sama Mas Awi Mas Awi itu kasihan tambah kecil saya itu berpikir gini ya Pak sama kayak kata-kata kitab suci itu sabda saya yang sudah keluar itu tidak akan kembali sia-sia gitu aja amin kira-kira seperti itu 24 yang dengerin iya gak apa-apa lingkungan itu isu yang rohanah reja itu isu rohani tapi perilaku rohani selalu bisa ditampakkan di dalam sesuatu yang rohanah ya mungkin kesalahan saya juga saya itu altar saya itu selalu menghadap ke pasar itu masuknya ke dalam suasana pasar kenapa yang saya yakini saya itu diutus sebagai domba yang masuk ke dalam kawanan serigala makanya ya siap gak laku siap aneh dan harus cerdik seperti ular meskipun harus tulus seperti merpati sayangnya kadang-kadang merpatinya dimakan ular jadi cuma cerdik iya Pak oke terima kasih saya kembalikan ke Pak Sumilah karena waktu juga saya kembalikan lagi ke Erasmus Mbak Magnus mulai tampil ini tak pikir mau bertanya gak tahu ini bukan negeri saya negeri musik perlu kopi darat ini Pak siap saya siap kapan-kapan nyotok bareng oh boleh nyotok merongkos boleh dan tentunya Pak Benny sebagai narasumber yang luar biasa keren bagikan banyak pengalaman banyak pembelajaran dan juga tadi di awal sesi juga menceritakan tentang hobinya jenengan yang suka naik gunung jadi awal dari kecilan dan perlingkungan dan menceritakan tentang banyak hal yang luar biasa baik tadi dari peserta sangat excited dengan diisi malam ini dan menanyakan bahwa terus gimana nih actionnya ini menarik ini barangkali saya bisa mohon kepada Mas Awi untuk share screen tentang agenda season of creation yang sedang kita gaungkan bersama teman-teman yang terlibat dalam jad lingkungan di sekitar Semarang dalam Komisi Kedilan Perdamen dan Tuan Cepetan mohon dibantu Mas Awi baik sambil menunggu Mas Awi share screen flyer utama dari serangkaian season of creation dari Komisi Kedilan Perdamen dan Tuan Tuan jadi saya terkesima ketika Pak Beni menjelaskan tentang apa itu keadilan tentang pizza dan saya jadi lapar Pak Beni sejujurnya karena ini webinar jadi harus bisa pizza sendiri biasanya kalau offline kan disediakan pizza sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Gumilang wah ini baiknya demokratis atau sosialis atau malah kapitalis mungkin saya mau coba jadi humanis saja Pak Beni hati-hati hati-hati ya humanisme itu punya konsekuensi juga kan oh iya karena kalau humanis itu musuhnya teman-teman oportunis mungkin Pak Masawi sudah Anda bisa share screen baik saya akan sharingkan saya lisan saja supaya menyikat waktu bahwa pada malam hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana merawat alam dan juga menjaga amat hukum besok pada tanggal 24 kita akan mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dari Pak Beni yang luar biasa istimewa ini dan kemarin di webinar sebelumnya kita juga belajar tentang bagaimana kita merawat sungai sebagai bentuk merawat kehidupan jadi besok tahun 24 kita akan meratakan resik-resik sungai atau langsung terjun ke sungai untuk membersihkan sungai secara langsung yang sudah disiapkan oleh Komisi Kederaan Perdayaan Tuhan Ciptaan berkolaborasi dengan teman-teman Paroki Sambiroto besok acara tersebut akan dimulai pukul 7.30 berkumpul di titik-titiknya ada di Gerja Katolik Santo Preto Sambiroto jadi banyak kali sudah bisa menjawab dari keresahan bahwa ini pembelajaran yang luar biasa dari Pak Beni kita bisa belajar banyak yang keren tapi mana ini aksinya ini adalah bentuk aksi nyatanya besok tanggal 24 September dan selanjutnya di tanggal 28 September kita akan melanjutkan pembelajaran dari tadi cantriknya Pak Beni hari ini kita berjari Pak Beni besok minggu depan kita belajar dari cantrik cantiknya Pak Beni yaitu Bu Teresya Tarigan yang beliau merupakan pendiri dari Krim Solidarity yang akan membawakan tema yaitu merah lingkungan dari rumah dan keserangkaian Perayaan Musim Citaan 2023 atau Sion of Creation dengan tema Biarlah Keadilan dan Perdanaan Mengalir akan ditutup dengan ibadat ekumana yang akan diadakan pada tanggal 29 September gitu dan kami dari Komisi Keadilan dan Perdanaan dan Perdanaan dan Perdanaan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran pancangan-pancangan yang sudah hadir pada webinar kali ini dan terutama Pak Beni yang juga nanti mohon kerauhannya Pak Beni saya turut memeriahkan dan juga turut beraksi bersama kami semua gitu baik terima kasih banyak sekali lagi pada Pak Beni yang sudah memiliki banyak ilmu-ilmu yang luar biasa keren membuka tidak hanya saya semakin melek hukum tapi juga melek secara religius karena Pak Beni sudah sangat bisa memadukan pembelajaran hukum dan juga religius dengan keren dan istimewa dan terima kasih juga kepada rekan-rekan komisi kehadiran berita tentang ceritaan teman-teman panitia yang sudah persiapkan dengan baik dan tentunya para peserta suster dan bapak ibu yang sangat antusias mengikuti webinar dan akan semakin antusias di webinar selanjutnya dan aksi-aksi selanjutnya baik kita tutup webinar yang istimewa ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Lawyer Tercinta dari Komisi Keadilan Pertamaian 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 Semarang menggol Mbak Lawyer Tercinta Mbak Magnis untuk menutup dengan doa Mas Erasmus Selamat malam Bapak Ibu Suster Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang ada di surga kami bersyukur atas kebaikanmu dahulu engkau menyediakan bumi sebagai tempat indah dengan segala keberagaman dan kebaikannya bagi umat manusia bahkan engkau memberikan keistimewaan bagi manusia untuk mengupayakan dan melestarikan bumi beserta seisinya Bapak kami juga bersyukur karena negara kami negara Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup namun kenyataannya sekarang kami menjadi sombong menjadi lupa diri dan merupakan maksud dan tujuanmu memberikan segala kebaikan ini bagi kami banyak terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana sosial di sekitar kami kami merasa sedih saat mengetahui adanya kebakaran hutan banjir bandang penebangan hutan secara liar tanah longsor kepunahan spesies flora dan fauna bahkan kemiskinan dan kelaparan pada sesama manusia tetapi tidak sedikit dari kami yang tidak peduli akan kesehatan lingkungan malah kami berbondong-bondong mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan duniawi kami semata kami malah menjadi bangga atas pencapaian apabila bisnis kami menjadi besar dan terkenal memiliki kendaraan bermotor untuk mobilitas bahkan dibangunnya infrastruktur yang megah padahal karena kesombongan ini air dan udara kami pun menjadi tercemar bahkan lahan hijau semakin sulit ditemui sudah sepatutnya engkau mendegur bahkan memberikan hukuman kepada kami tetapi Bapak ampuni kami dan ketuklah hati kami agar kami sadar pentingnya merawat dan melestarikan bumi ini dan kiranya negara kami berani mengambil sikap tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan Bapak berkati pula langkah-langkah kami saat ini kami hendak memulai kegiatan dan tindakan peduli untuk merawat lingkungan agar apa yang kami lakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan hidup semoga semua permohonan dan harapan ini engkau mendengarkannya kami sampaikan melalui perantaranmu Tuhan kami Yesus Kristus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami Santo Franciscus dari Asisi doakanlah kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin terima kasih terima kasih salam mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mantap materinya bergisi sekali maaf kalau ada yang kurang berkenan Ibu dan Rok suster mohon maaf mungkin bisa open camp semua kita foto bersama yuk apalagi malam ini terberkati banyak biarawati yang hadir bisa menjadi perpanjangan tangan menjadi suara suara di padang turun begitu ya suster ya terpujilah kita diantara para suster ada ada para suster ada Pak Rahmat Pak Pendidikan Rahmat ini siapa yang memotret saya siap ya siap oke senyum oke satu dua tiga salam peradaban kasih ekologis akhirnya muncul nih wajah pendeta kita Pak Rahmat ini Bu Sapti dari Sambiroto yang nanti menjadi tuan terpaksa Pak Rahmat Bu Fero dari DPD WKRI Jawa Tengah Bu Irmina dari Katedral terima kasih tadi ada Romo Surya tapi rupanya sudah live lebih dahulu oke ya semuanya saya terima kasih terima kasih Bu Maria sudah muncul WKRI kami tunggu kehadirannya di Sambiroto ya itu terima kasih terima kasih